Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Nah, balik lagi dengan aku Ayu di video kali ini sesuai dengan judul maupun thumbnailnya Jadi disini aku mau kasih hana review untuk pemakaian dari produk Enture Centella Asiatica Face Toner Kayak gini, mungkin kalian udah pada tau karena di video sebelumnya aku juga udah tampilin untuk overview produk singkatnya Nah, jadi Enture ini merupakan lokal brand loh yang menggunakan natural ingredient itu sebagai bahan utamanya Dan untuk produknya pun, ini tuh dia udah terdiri secara dermatologi tested, paraben free, alkohol free, SLS free, mineral oil free Dan ini udah halal dan udah terdaftar di Bepom juga Jadi ini tuh udah aman banget untuk digunakan ke semua jenis kulit termasuk kulit sensitif sekalipun Nah, ngomong-ngomong soal kulit disini aku mau disclaimer di awal Jadi untuk kondisi kulit aku disini dia lebih kayak dry and sensitive skin, jadi kering dan sensitif banget gitu Jadi untuk hasil pemakaiannya itu di beberapa kulit bakalan berbeda-beda untuk hasilnya gitu kan Cocok di aku, belum tentu cocok di kalian dan sebaliknya Cuman karena ini kan dia udah aman banget dan bisa digunakan semua jenis kulit Jadi ini tuh untuk produknya menurut aku dia udah aman-aman aja Nah, misalnya kalian beli ini produk itu kalian gak bakalan dapat boxnya Tapi kalian langsung dikirimin dengan produknya dan dilapisi dengan plastik press gitu Nah, untuk dari segi packaging produknya pun menurut aku dia menggunakan bahan plastik ini transparan dan tebal banget ya menurut aku Dan untuk dari tampilannya dia cukup polos tapi gak polos-polos banget karena dia terdapat logo brand Dan ada gambar daun sentela asiatikanya Dan untuk informasinya pun menurut aku dia di packaging produknya dia cukup lengkap Mulai dari keterangan produknya, ingredient, manufaktur dan disini dia ada kode barcode juga Dan ada nomor Bepom serta tanggal expired date-nya Dan disini dia ada keterangan bisa digunakan 6 bulan setelah kemasan dibuka Untuk di bagian tutup botolnya menurut aku dia tutupnya B aja yang gak ada istimewa-istimewanya Ini untuk melindungi produknya biar gak tumpah-tumpah gitu loh Oh iya ini tuh untuk isinya dia 150ml Jadi ini tuh menurut aku untuk tonernya udah banyak banget ya Ini tuh bisa digunakan sekitar 2-3 bulan pemakaian Ini aku untuk pemakaiannya udah 1 bulan lebih ya Nah kalian bisa lihat dia udah dipakai setengah kayak gini Mungkin untuk pemakaian aku pribadi tuh bakalan cukup untuk 2 bulan lebih ya Gak sampai 3 bulan Karena untuk 1 bulan lebih aja itu aku udah ngabisin hampir setengah gitu loh Nah lanjut untuk di bagian teksturnya nih Teksturnya dia cair ya Seperti air ya Namanya juga toner dia pasti cair Nah ini tuh dia karena teksturnya dia cair kayak air gini Dia tuh mudah banget untuk ngeresap ke dalam kulit Dan langsung memberikan efek lembab di kulit begitu digunakan Nah itu dia untuk dari segi teksturnya Dan ngomong-ngomong soal teksturnya mungkin kalian pada salvo kan mau nanya Kak itu apaan sih di dalamnya kayak ada daun gitu Ya jadi tuh ada daun beneran di dalam produknya Itu namanya daun setella asiatica Keren gak? Mungkin kalian yang udah pada tau daun setella asiatica itu apa Pasti wow gitu kan Tapi buat yang belum tau daun setella asiatica ini apa Jadi aku bakalan jelasin sedikit tentang si daun setella asiatica ini Nah jadi daun setella asiatica ini itu merupakan daun pegagan Atau daun hijau yang bentukannya dia kayak kipas Nah itu bukan daun biasa Tapi ini tuh daun dengan banyak banget untuk manfaatnya Kalau misalnya dulu tuh dia sering banget digunain sebagai kayak Untuk bangsa-bangsa Asia atau orang Asia dulu tuh dia sering banget Dijadikan kayak tanaman herbal gitu untuk pengobatan Dan sekarang itu tuh udah banyak banget untuk setella asiatica ini Di berbagai skincare itu udah banyak banget digunain Emang manfaatnya apa aja sih Kak? Nah jadi untuk manfaatnya itu menurut aku dia banyak banget Nanti aku bakalan kasih tau ke kalian Nah jadi manfaat dari daun setella asiatica ini apa aja Nanti aku bakalan sambil dibaca itu aku udah dirangkum gitu Jadi untuk manfaat atau magical power of setella asiatica Atau kekuatan dari daun setella asiatica ini apa aja Dia yang pertama itu kayak akan antioksidan itu yang mampu untuk menenangkan kulit Terus dia juga kayak akan asam amino, beta-carotene, asam lemak, phytochemical Itu yang mampu untuk sebagai anti-aging juga Jadi ini tuh bisa dijadikan sebagai anti-aging juga untuk daun setella asiatica nya Terus dia bisa untuk mempercepat penyembuhan jerawat Ataupun luka itu dia ampu banget ya Terus dia bisa untuk membantu menghilangkan noda maupun bekas jerawat Bisa untuk menenangkan peradangan dan kulit merah atau sebagai acne care Nah bisa untuk meningkatkan produksi kolagen juga Nah jadi Enfure setella asiatica face toner ini itu merupakan toner wajah Dengan kandungan real daun setella asiatica Uh keren banget Jadi sejuta manfaat atau banyak banget untuk manfaatnya yang terkandung di centella asiatica face toner ini Dan gak hanya daun centella asiatica juga Dia juga ada kandungan green tea nya juga Dan dia ada kandungan mixed fruit extract atau fairy berry acne Ada kandungan niacinamide nya juga atau vitamin B3 Dan dia juga ada kandungan tranexamic acid Yang membantu untuk membersihkan kulit dari kotoran setelah kita mencuci muka Dan dia bisa untuk mencerahkan wajah juga Dan merawat kulit yang berjerawat Serta dia membuat kulit terasa lebih segar, lembut, dan lembab Nah selain itu untuk Enfure setella asiatica face toner ini Itu merupakan hydrating toner juga Yang aman banget untuk digunakan sehari-hari Karena dengan formulanya dia yang ringan banget Dan itu multifungsi juga untuk dijadikan perawatan jerawat gitu loh Untuk merawat kulit yang berjerawat Nah jadi untuk keseluruhan produknya ini Dia tuh memiliki manfaat Yang diklaimnya sih dia bisa sebagai brightening Terus sebagai refining dan sebagai acne care juga Nah berhubungan aku udah gunain produk ini udah sekitar 1 bulanan lebih Efek yang aku gunain selama ini yang berasa banget itu Moisturizingnya atau lembabnya Karena untuk dasar kulit aku kan permasalahannya kan kering Jadi aku memang butuh banget untuk produk ini sebagai hydrating toner aku Karena bener-bener membantu banget untuk melembabkan kulit aku yang kering Selain itu dia kayak untuk brightening atau mencerahkan Menurut aku dia sedikit mencerahkan Cuman dia nggak terlalu kelihatan banget Cerahnya itu nggak kalau di kulit aku Terus dia sebagai acne care Nah ini aku setuju banget sebagai acne care Karena gini loh aku tuh pernah ngalamin Karena setiap bulannya kan aku datang bulan gitu Biasanya kan sebelum datang bulan itu pasti muncul yang namanya jerawat hormonal Atau jerawat mau datang bulan atau setelah atau sebelumnya Nah disini tuh dia bukan yang kayak menghambat Atau buat kulit kita setelah pakai ini tuh Nggak bakalan muncul jerawat itu enggak Dia jerawatnya tuh tetap muncul Begitu memang mau muncul ya dia bakalan muncul gitu loh Dia bukan berarti pakai ini dijamin Nggak bakalan tubuh jerawat itu enggak Dia begitu ada mau muncul jerawat Dia tetap muncul Cuman dia cara kerjanya Dia kayak membuat si jerawat itu enggak betah lama-lama di jerawat kita Jadi misalnya ada muncul jerawat nih Kita pakaiin ini Itu tuh kayak buat sembuhnya itu cepat banget Atau buat keringnya si jerawat itu cepat banget Dia yang nggak sampai kayak Kadang kan kalau kita punya jerawat itu sampai matang Sampai apakah enggak Dia pokoknya begitu Cuman sekitar 2 harian Dia paling lama betah di pipi kita Atau di wajah kita setelah itu Dia pasti minggat tuh jerawat Jadi memang keren banget ini Misalnya kalian pengen treatment untuk jerawat Ini bener-bener rekomendasi banget Nah untuk pemakaiannya pun menurut aku dia Untuk pemakaiannya dia aman-aman aja Untuk dipakai daily atau dipakai sehari-hari Karena ini kan base-nya dia hydrating toner Jadi bener-bener membantu untuk melembabkan kulit aku yang kering Malah kalau untuk aku pribadi Itu pakenya 2 kali dalam sehari Jadi pagi maupun malam itu aku pakai ini produk Karena memang efek banget untuk ngefek gitu loh Untuk melembabkan kulit aku yang kering Karena biasanya kalau abis cuci muka kan Uh itu kulit aku yang tadinya kering Jadi tambah kering Tapi dengan menggunakan ini produk Itu bener-bener membantu untuk melembabkan kulit aku Selain dia untuk merawat jerawat yang ada di wajah aku Dia juga bisa untuk melembabkan juga Itu dua klaim yang bener-bener approve di kulit aku Nah disini aku bakalan kasih lihat ke kalian Untuk cara penggunaannya Jadi untuk penggunanya dia ada Banyak cara sih kalau aku Kalau untuk aku pribadi Biasanya kalau misalnya Gak terlalu kotor gitu mukanya Misalnya aku gak makeupan Terus aku udah double cleansing Itu aku gak pakein kapas lagi Langsung dituangin aja di tangan Terus ditetap-tetap kayak gini Nah misalnya lagi ada jerawat yang aktif Ya jerawat yang aktif Itu biasanya aku dijadiin kayak masker gitu Untuk kapasnya dibasahin Dengan toner ini Terus dikompres Nah misalnya Kalau lagi rajin Biasanya tuh aku pakein kapas kayak gini Tuh Ini berhubungan ini aku masih pagi ya Dan aku baru cuci muka Belum dipakein apa-apa Nah biasanya aku pakein kapas kayak gini Dan diusap secara halus kayak gini Jadi itu bener-bener membantu banget Untuk melembabkan kulit Ngefek banget gitu loh di kulit aku Nah sebenernya untuk Rangkaian produk dari Sika series Di N-Pure ini Dia ada facial washnya Ada toner Dan ada essence-nya Yang aku pake itu di Toner sama essence Ya Karena bener-bener Aku cinta banget ke dua produk itu Cuman untuk kelembabannya Aku gak pake gitu loh Nah untuk essence-nya sendiri Itu aku udah pernah di-review juga Itu kalian bisa liat Nanti di 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 mana Di deskripsi produk Atau nanti aku bakalan Cantumin di eye cut Gitu loh Jadi kayak gini Pakainya Simple banget Tuh Dia langsung memberikan efek lembab Di kulit Malah biasanya aku Misalnya kurang puas gitu Dengan dipakein kapas Aku tuangin lagi gitu Jadi boros banget Anaknya kalau pake toner Tuangin kayak gini Terus di-compress ke gini Tuh Karena bener-bener membantu Banget untuk Kulit aku yang kering Gitu loh Jadi pada Pemakaiannya pun Dia kayak langsung Kelihatan banget Lembabnya Terus lebih fresh juga Dan setelah pake toner ini Biasanya aku lanjut pake Essence-nya Nanti bentar aku ambil essence-nya Nah ini untuk essence-nya Ini aku udah abis Satu botol Dan ini botol kedua aku Biasanya aku Kalo udah dipakein toner Kayak gini Aku lanjut aja Dipakein essence Gitu loh Udah Kayak gini Karena dia memang efektif banget Untuk melembabkan wajah Karena Ya keluhan wajah aku kan Yang kayak Kering banget gitu Jadi aku butuh Memang produk-produk yang Hydrating Atau yang melembabkan kulit Udah Jadi bener-bener Langsung kerasa banget Untuk efek Lembabnya Di kulit aku Keren sih Nah sebenernya tuh Rangkaiannya Dia lengkap ya Mulai dari Tadi aku bilang Dari Facial floss Terus dari toner Terus ada Essence-nya Ada pelembab Siang malamnya juga Dan dia ada Serum Primer ya Itu aku juga udah pake Cuman karena disini Aku kan gak make up-an Jadi aku gak dipakein Untuk serum primernya Cuman untuk produknya itu Aku udah pada Direview ya Kayak di Essence-nya Aku udah pernah kasih review Terus kayak di Serum primer itu Aku juga udah kasih review Nah ini aku reviewnya Yang Centella Asetica S Toner Misalnya kalian pengen beli Ini produk Itu kalian bisa aja Kepoin Instagram-nya Di Add and Pure Official Nanti aku cantumin Instagram-nya Dan nanti aku juga Bakalan kasih tau Kalian untuk link Pembeliannya Yang originalnya Dimana Itu untuk harganya Kalau gak salah aku Ini tuh 100 ribu Kemarin aku beli Dia 100 ribu Untuk harga Tonernya Nah Kayaknya untuk videonya Sampai disini aja Terima kasih untuk kalian Yang udah temanin aku Sampai saat ini Yang udah setia Liat video aku Terima kasih Jangan lupa untuk Like video ini Dan misalnya Ada pertanyaan Atau ada Komentar apa gitu Itu kalian bisa komen Jangan lupa juga Untuk kalian yang belum subscribe Itu kalian bisa subscribe Dan diaktifin tombol loncengnya Oke Thanks for watching See you next video Bye bye